Hari Tashriq adalah tiga hari setelah hari kurban Yaitu hari ke-11, 12, dan 13 Dhul Hijjah Dinamakan dengan hari Tashriq Karena dahulu daging-daging kurban dikeringkan dengan dijemur di bawah tarik matahari pada hari-hari tersebut Hari Tashriq adalah hari-hari yang mulia Dan yang paling istimewa adalah hari pertama dari hari-hari tersebut Berdasarkan sabda Nabi SAW yang mengatakan Sesungguhnya hari-hari besar di sisi Allah adalah hari kurban Yaitu Idul Adha Kemudian hari Al-Qar, hari menetap Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah Hari Al-Qar adalah hari yang datang sesudah hari kurban Yaitu tanggal 11 Dhul Hijjah Disebut demikian karena pada hari itu orang-orang sedang menetap di Mina Hari Tashriq adalah bilangan hari tertentu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an Berdikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 203 Yaitu hari-hari yang tersisa bagi jamaah haji dalam menunaikan ibadah hajinya Yang merupakan waktu untuk melempar jumlah setelah hari Idul Adha Serta waktu penyembelihan hewan kurban dan hadiu Dari Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda mengatakan Seluruh hari-hari tashriq adalah waktu untuk menyembelih Hadis riwayat Ahmad dan dinilai Hasan al-Syeikh Al-Albani dengan berbagai syawahidnya Diharamkan puasa pada hari-hari tashriq berdasarkan sabda Nabi SAW Hari-hari tashriq adalah hari makan, minum dan berfikir kepada Allah Azza wa Jalla Hadis riwayat Muslim Akan tetapi ada keringanan bagi orang yang haji tamatu Sementara dia tidak mampu untuk menyembeli hadiu Sehingga dibolehkan bagi mereka berpuasa tiga hari selama ibadah haji Meskipun di hari-hari tashriq Dan puasa tujuh hari setelahnya Dianjurkan untuk banyak berfikir kepada Allah Azza wa Jalla di hari-hari tashriq Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Berfikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan bilangannya Quran Surat Al-Baqarah ayat 203 Dan zikir yang diperintahkan dalam ayat di atas bermacam-macam sifatnya Di antaranya Satu Takbir mutlak dan muqayyad pada hari-hari tersebut Takbir mutlak adalah takbir yang tidak terikat dengan waktu tertentu Sehingga diucapkan pada setiap saat Berawal dari tanggal 1 Dhul Hijjah hingga akhir hari tashriq Ada pun takbir muqayyad waktunya terikat sehingga dibaca hanya selepas salat fardu Dan ini berlaku bagi selain jama'ah haji dari waktu fajar pada hari arafah Dan bagi jama'ah haji dari waktu zuhur pada hari kurban Semua takbir muqayyad berakhir setelah salat asar di penghujung hari tashriq Ada pun lafal takbirnya sebagai berikut 2. Zikir kepada Allah dengan mengucapkan bismillah Allahu Akbar pada saat menyembeli hewan kurban Ataupun hadiu 3. Zikir kepada Allah dengan mengucapkan takbir pada saat melempar jumrah 4. Zikir kepada Allah Apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji Maka berdikirlah kepada Allah Sebagaimana kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian Bahkan berdikirlah lebih dari itu Maka diantara manusia ada yang berdoa Ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia Dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun Ada juga diantara mereka Orang-orang yang berdoa kepada Allah Ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Dan lindungilah kami dari adab neraka Kuraan surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201 Kuraan surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201 Kuraan surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201 Kuraan surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201